. Belum lama ini, terjadi lagi insiden pengendara motor masuk jalur bebas hambatan atau jalan tol. Bahkan, terlihat pengendara motor tersebut berhasil mengelabui polisi. Jalan tol di Indonesia tidak diperuntukkan bagi sepeda motor. Hal tersebut sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Namun, sampai sekarang, masih ada saja yang nekat dan sengaja masuk jalan tol. Pada video yang diunggah oleh akun Instagram at Street Maners Indonesia, terlihat ada pengendara skutik Yamaha N-Max yang tidak mengenakan helm. Disebutkan lokasinya di tol Jagorawi menuju Bogor, Minggu, tanggal 25 Juli 2021, pukul 12. Pengendara motor tersebut bahkan berhasil mengelabui polisi patroli jalan raya, PJR, dengan berkendara di balik mobil lain. Dalam video singkat tersebut juga terlihat pengendara N-Max tersebut memacu motornya dalam kecepatan tinggi. Terima kasih telah menonton! Mobil Suzuki APV bernomor polisi A1594 KX milik Wahyudi, Hangus terbakar di Kampung Sentul, Desa Sentul, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, Selasa, tanggal 27 Juli 2021. Api membakar mobil milik pria berusia 40 tahun sebagai wiraswasa itu terbakar pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang, Nana Sukmana, mengatakan api sudah membesar ketika petugas datang. Pihaknya belum mengetahui penyebab pasti mobil itu terbakar. Belum diketahui, masih dalam penyelidikan, katanya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian diperkirakan mencapai kurang lebih 70 juta rupiah. Untuk memadamkan api, Damkar Kabupaten Serang mengirimkan 1 unit water supply dengan kapasitas 5.000 liter. Petugas Damkar Kabupaten Serang bisa memadamkan api sekitar pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Setelah pemadaman, petugas kemudian melakukan pendinginan. Terima kasih telah menonton!